Jenderal Simon Hendrik Spur, Panglima Tertinggi Kenil, meninggal tiba-tiba pada 25 Mei 1949 di Jakarta. Usianya kala itu baru menginjak tahun ke-47. Spur adalah sosok dibalik agresi militer Belanda I dan II yang membuat Republik Indonesia yang baru berdiri hampir-hampir menemui ajalnya. Jenderal Saspur disemayamkan di kediaman resmi Sang Jenderal, di Koningsplan, Zut. Pada hari pemakaman, Jenderal Saspur dibawa ke tempat peristaratannya yang terakhir, pemakaman Menteng Pulo. Perjalanan itu dikawal oleh konvai militer, disaksikan oleh ribuan masyarakat Jakarta. Kepergian Spur di Kepung Rumor. Menurut notulah Sidang Dewan Menteri pada 23 Mei 1949, Spur meninggal karena serangan jantung. Namun, menurut Jab Demur, sejarawan dari Leiden, Spur meninggal karena diracun akibat konflik internal militer Belanda. Ada pula bisik-bisik. Kepergian Spur terkait peristiwa Letnan Muda Rob Ayrnod, yang ditembak mati ketika melakukan penyelidikan korupsi terhadap petinggi Kenil. Terlepas dari itu semua, ada satu yang pasti. Ternyata, peluru, mortar, dan bom tak kuasa membuat Indonesia bertekuk lutut. Kepergian Spur adalah tragedi atas ambisi besar Belanda yang tak tergapai. 75.000 tentara Belanda dengan kemampuan tempur dan pelengkapan canggih dipaksa tunduk oleh kecerdikan dan keyakinan pasukan tentara nasional Indonesia di bawah komando Panglima Sudirman. Tampak, Sultan Hamid II, Wakil Laksamana AS Pinkke, dan legend DC Burman van Frieden. Majen A. Angles melangkah di depan prosesi pengusungan jenazah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tabuhan drum penghormatan menandai dimulainya upacara Pendeta Kwaiman memimpin upacara pemakaman Dia mengakhiri kata-katanya dengan doa Bapak kami Sambutan dari Komisaris Tinggi Negara Belanda di Indonesia L.G.M. Bill Generaal, namens de Nederlandse en de voorlopige federale regering van Indonesië En kort woord ten afscheid Als moedig soldaat Als beleidvolk strategist En daarboven als lidse der regering Heb gij een volle oprechtheid En de grootste toewijding Koningin en lam Drouw gediend Ik zal u nodig Zeer nodig missen Weet Dat vele vrienden ek Het ons een plicht wil achter Om haar Die een grote droevenis achterbleef Bij te staan Zoveel dit in ons vermogen ligt Generaal Spoor Rusteloze zwoeger Tans is de tijd van arbeiden voorbij Geefde hij Die u opriep U de rust Die ge uzelf Nimmer hebt gevund Wakil laksamana AS Pinkke Mengakhiri pidatonya Dengan kata-kata berikut En het indonesische vol De brugte mau geplukte Van uw arbeid Die gij hier bericht hebt Rustah Kemudian Komandan kenil yang baru Majen D. Siburmen van Vreden Berbicara General Het leger rauts Om het verlies van meer dan een komandant van bijzonder gaan Het leger rauts Om het verlies van een wapenbroeder Bemind van hoog tot laag Vele eretekenen Heeft u tijdens uw leven verworven Dat de hoogste militaire waardigheid Waardrijver heeft Mogen het leger Bij het verscheiden van zijn commandant U in de geest Het mooiste ereteken geven Dat het heeft te geven Dat het zich nu blijvend zal herinneren Als een commandant van historische betekenis Voor Nederland en Indonesië Die als militer En als mens was En primus inter pares Gubernur daerah Federal Batavia Yang diangkat oleh Belanda Hileman Jaya di Ninggrad Juga memberikan sambutan Dan kata penutup di ucapkan oleh Majan Engles Sebagai sahabat pribadi armarhum Peti jenazah kemudian diusung ke liang lahat Tampak Majan Muayet, Alons, Bai, dan Skulten Bertindak sebagai pengusung peti jenazah Lengking trompet buka cita Mengiringi prosesi pemakaman GROUND TAPA TAPA ZANG GROUND TAPA TAPA MUZIEK TAPA 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 Atas nama Majelis Permusawaratan Federal, Sultan Hamid II dari Puntianak menempatkan karangan bunga di makam. Nyonyaspur mengucapkan selamat tinggal kepada mendiang suaminya. Bel meletakkan karangan bunga atas nama Belanda dan pemerintah India-Belanda sementara. Kemudian karangan bunga angkatan laut dan kenil serta handai taulan yang berduka atas kepergian Spur diperlihatkan. Kepergian Spur membawa serta beban berat, kangkuhan, dan ambisinya untuk menjadikan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Alih-alih, Spur malah dihadapkan pada kegelisahan, kekecewaan, dan kegagalan. Agresi militer Belanda II yang luar biasa itu tak membuat Republik Indonesia mati. Bahkan Belanda yang terdesak oleh kekuatan internasional terpaksa menerima perjanjian Rum Royen. Dan gelap, pada 6 Juli, Soekarno dan Hatta akan kembali dari pengasingan ke ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta.